Pemesanan tiket pesawat menggunakan Travoloka Yang jelas kita harus mendownload aplikasi Travoloka guys ya Dari Playstore Setelah aplikasi terpasang langsung kita buka dan kita tekan penerbangan Setelah terbuka kita harus memilih kota asal Ini kucing adalah kota asalku ya guys Kucing dan kota tujuan Kota tujuan dimana tempat anda ingin mendarat Kota tujuanku adalah Jakarta Ini adalah tanggal penerbangan guys ya Dan kita harus memilih berapa penumpang Dan kelas apa ya guys Aku memilih kelas ekonomi kelas Dan kita harus memilih sesuai dengan budget Dan ini adalah butirannya ya guys ya Penerbangan, kemudahan, dan info Kita harus cek benar-benar Jangan sampai kita kecewa dengan pesanan kita yang kurang detail Kita cek Kita harus mengisi butiran Pemesanan ya Ini adalah butiran penempah Penempah itu siapa yang order Tiket ini guys ya Jadi yang order adalah Saiful Anwar Disini otomatis ya terisi sendiri ya Jadi nomor telepon dan email dia masuk sendiri Dan Sukerno Adalah bapakku ya guys ya Setelah butiran Pemesan diisi Kita Harus Mengisi butiran Pelancong atau Penumpang guys ya Encik itu adalah gelar Aku pesan untuk orang guys ya Dan Yang Pelancong ini adalah penumpangnya guys ya Eddie Kita ini mengisi Tanggal lahir Jangan sampai salah ya guys Harus sesuai dengan Passport atau KTP Tanggal lahir Tanggal lahir harus sesuai ya guys Jangan sampai salah Setelah tanggal lahir terisi Kita harus mengisi Warga negara ini ya Warga negara apa Penumpangnya Asli warga negara mana Dan karena Eddie warga negara Indonesia Aku pilih Indonesia Dan kita harus Mengisi nomor Passport ya Ini adalah Pengeluaran Passport Dimana Passport dikeluarkan Kalau Passport kamu Dikeluarkan di Indonesia Maka kita pilih Indonesia Mana sih Indonesia Susah banget Dicari Indonesia Dan ini adalah Nomor Passport Jangan sampai salah ya guys Nomor Passportnya Harus sesuai Dengan Passport Nama harus Benar Tanggal lahir Harus benar Dan semua butiran Yang kita isi Harus benar Dan ini adalah Tanggal Aspired Passport Harus benar Semua harus benar Jangan ada yang salah Ini adalah Tanggal Aspired Passport Kita harus isi Setelah kita cek Dan benar Semua Jangan ada yang salah Dari Gelar Nama Tanggal lahir Keluarga Negaraan Nomor Passport Nomor Aspired Passport Tanggal Aspired Passport Setelah kita yakin Kita boleh Next Untuk menempah Tiket Pesawat Jangan sampai Salah ya guys Kalau Salah Nanti Tidak bisa terbang Sebelum kita Melakukan Pembayaran Maka kita harus Cek secara Detail Dan ingat Email yang Tercantum Jangan sampai Email yang Tidak dipakai Karena Dari Email lah Ini adalah Ansuransi Boleh dikatakan Ansuransi Yang tadi Dari ansuransi Barang Ansuransi Jiwa 21 Per orang Ringgit RM Itu ringgit Malaysia Lalu Kita Next Saya Pesan Untuk Orang Jadi Harus Detail Jangan Sampai Salah Karena Ini Untuk Orang Nanti Kalau Tidak Bisa Terbang Aku Yang Susah Kita Tekan Teruskan Disini Kamu Bisa Menunggu Agak Sedikit Lama Dan Disini Saya Akan Menggunakan Bank In Secara Online Sebenarnya Bisa Kita Bayar Menggunakan 7-11 Kalau Di Indonesia Bisa Di Alphamat Atau Indomad Aku Menggunakan RSB Online Kalau Kamu Mempunyai Kode Voucher Boleh Dimasukkan Disana Kupon Untuk Melakukan Pembayaran Aku Harus Login Terlebih Dahulu Di Econ RSB Online Yang Telah Diaktifkan Sebelumnya Guys Jadi Aku Harus Memasukkan Username Dan Password Pastinya Barulah Kita Mentransport Dana Dari Econ RSB Online Kita Kepada Travolorka Sorry guys ya Ini Memang Aku Tutup Karena Ini Sangat Pribadi Lalu Kita Menunggu Kode OTP Yang Dikirimkan Ke Nomor Yang Dikirimkan Ke Nomor Telepon Langsung Kita Memasukkan Kode OTP Jadi Setelah OTP Kita Masukkan Dan Selesai Pembayaran Langsung Etiket Dikeluarkan Oleh Travolorka Sangat Mudah Dan Simple Kalau Sudah Seperti Ini Berarti Selesai Kita Sudah Memiliki Etiket Dan Ingat Ya Check In 90 Menit Sebelum Masa Penerbangan Itu Kucing Jakarta Ini Etiket Etiket Lagi Di Print Sekarang Sudah Keluar Aku Pesan Untuk Eddie Teman Aku Yang Pulang Dari Kucing Sarawak Malaysia Menuju Jakarta Oke Thanks For Watching Jangan Lupa Like Comment And Share Bye Selesai